Intro Pemuda Katolik Sekota Batam yang tergabung dalam Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi atau MBPA melakukan kegiatan pembentukan jati diri sederi selama 2 hari di SD Ignatius Layola Rempang, Pulau Galang Kegiatan pembentukan jati diri ini adalah salah satu program yang dibentuk oleh pemuda katolik yang dipimpin langsung oleh Romo Tony Kegiatan pembentukan jati diri ini diikuti 143 pemuda Virgil selaku ketua OMK menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini adalah salah satu kegiatan yang sudah diwacanakan secara matang dari jauh-jauh hari sebelumnya Virgil juga menyampaikan bahwa kehadiran Romo Tony sebagai pemberi materi sangatlah membantu para pemuda untuk dapat mengenali jati diri lewat materi yang diberikan oleh Romo Tony Romo Tony selaku pastor di gereja katolik dan sebagai pemberi materi mengatakan bahwa sebaiknya pembenahan diri bisa dimulai dari diri sendiri sehingga bisa mendapatkan jati diri lewat berbagai diskusi yang dilakukan Menurut Romo Tony bahwa setiap kehidupan orang mempunyai keunikan sendiri baik dari keluarga lingkungan dan hal lainnya sehingga melalui kegiatan ini Romo Tony menyampaikan materi untuk menjadi panutan bagi pemuda Dari Batam Kepulauan Riau Rina Siagian melaporkan Dari Batam Kepulauan Riau 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 behavi Terima kasih.